Intro Tadi ya, makanan-makanan yang memicu gas tinggi Ternyata gak semua makanan yang dikira kesehat, ternyata juga bisa aja ada efek sampingnya sebenarnya Nah bersama kita sudah ada Prof. Arief Ariasem, seorang dokter penyakit dalam Dan juga dokter yang mendalami bidang liver, hati, pencernaan, dan segala macamnya Prof, selamat siang Prof, terima kasih sudah datang Prof Nah ini Prof tadi kita sudah bahas mengenai perut kembung tadi ya Iya, dok, aku ini sering banget kan kembung dok Ini bener gak sih dok, kalau katanya kembung itu bisa menjadi indikasi penyakit tertentu Ini fakta atau mitos dok? Ini adalah fakta Fakta? Ya, jadi gini, tergantung kembung tadi kan ya Nah kembungnya itu, kalau kita bicara soal kembung, kembungnya itu daerah mana? Oke, di daerah ulu hati atau perut kiri atas itu kemungkinan kembungnya dari daerah, dari kanal daerah lambung Kemudian kalau dia ada di tengah dan agak kanan sedikit, ke bawah sedikit mungkin ini dari usus 12 jari Kalau ini kembungnya di bawah, itu mungkin dari usus besar Nah ini yang tadi kembung, misalnya kalau dia kembung gak bisa kentut, gak bisa buang air besar Nah ini yang artinya berbahaya, jangan-jangan memang ada masalah dengan ususnya Jadi mungkin kita bilang mekanik jadi obstruksi, jadi menyumbat ususnya Atau karena misalnya minum obat tertentu, bisa saja ususnya itu menjadi lemah gitu Yang kita bilang paralitik, jadi gak bergerak ususnya Itu gejala awalnya bisa kembung Nah jadi kembali lagi tadi, jadi memang kembung itu bisa saja menunjukkan suatu penyakit yang cukup serius misalnya Tapi kalau kembung-kembung biasa, habis makan tadi banyak makan kol, ya kembung itu mungkin wajar Atau kita terlambat makan, ini kok udah rasa kembung karena memang gas yang berlebihan-lebihan Apalagi ini kayak kita ngobrol-ngobrol, belum makan misalnya, apalagi makan permen karet itu masih wajar kembung seperti itu Nah ini pas banget sih, saya lagi mau bertanya ini karena ini banyak ditanyakan oleh masyarakat Ini penyakit paling netop dan juga merupakan keahliannya sekali Prof. Ari ini Ini gejala penyakit mah, ini adalah salah satu ditandai dengan perut kembung Ini fakta atau mitos? Ya ini fakta Jadi yang kita bicara soal sakit mah itu adalah rasa perih, tidak nyaman di daerah ulu hati Nah bisa disertai, jadi bisa disertai dengan tadi, kembung, begah, cepat kenyang gitu Nah sekarang kita bicara kenapa sih orang itu kembung gitu ya Nah kembung itu bisa juga karena tadi tuh, jadi pengosongan lambung kita tuh terlambat Misalnya pasien-pasien dengan, apa namanya, dengan kencing manis ya, pasien dengan penderita kencing manis Itu biasanya pengosongan lambungnya lambat, jadi dia kembung Atau memang kita terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung lemak, coklat, keju, lemak itu juga pengosongan lambung jadi lambat Nah pada pengosongan lambung jadi lambat itu akhirnya jadi usus itu jadi ngembang, dilatasi lambung kita Soalnya lambung kita itu jadi ngembang Nah kita jadi rasanya kan gas yang berlebih-lebihan Nah disitulah timbul tadi kembung, begah, cepat kenyang, dan biasanya kalau sudah sendawa itu lebih enak Jadi pasien bilang, saya sudah sendawa, sudah enak kan dok Nah biasanya kalau beskrokan, sendawa, enak gitu loh Itu tandanya, oh jadinya memang problemnya karena gas yang berlebih-lebihan di lambungnya gitu Tapi dok selain itu aku juga sering dengerin dok, katanya makan terlalu cepat bisa menyebabkan perut kembung Ini fakta atau mitos? Dokter, aku takut dokter udah jawab, sabar ya dok, jangan dijawab dulu Kita akan temukan jawabannya sesuatu lagi tetap di Ayo Hidup Sehat Nah masih penasaran nih sama pertanyaan Intan tadi, Prof Ari akan menjawab Di depan kita sudah ada makanan Prof, nanti sambil menjawab Tapi kita akan lihat nih, ini makanan-makanan yang katanya ini memicu gas lambung Nanti kita akan bahas, makanya tetap pantangin ini sekarang Iya, nah dok tadi dok, kan ini banyak banget nih, ada mitos dan fakta yang beredar di masyarakat Katanya kalau makan dengan cepat, ini bisa sebabkan perut kembung, ini fakta atau mitos? Ini mitos, pertama begini, artinya gini, kalau dia sehat gak ada masalah sebenarnya Artinya makan cepat itu tidak menyebabkan dia kembung, tapi makan cepat itu tidak sehat Apa tidak sehatnya? Karena cenderung bahwa kita kalau fast food, makanan, makan cepat Langsung kita makan tidak sempat mengunyah dulu, itu cenderung kita makan lebih banyak Kenapa? Karena sebenarnya kita membutuhkan untuk mengunyah makan itu lebih lama Ketika kita mengunyah makan itu lebih lama, maka ada proses Akan mengirim, ini ya, dari kunyahan ini akan memberikan sinyal kepada otak kita untuk menekan nafsu makan kita Jadi kita akan lebih, jumlah konsumsi makanan itu menjadi lebih sedikit Nah di satu sisi lagi, sebenarnya kan lambung kita itu butuh, apa namanya, dalam proses pencernaan itu butuh makanan-makanan yang sudah hancur di mulut Kalau kita makan cepat itu kan, beban lambung itu menjadi lebih berat gitu, tapi masalah tadi kembung atau tidak itu tidak berhubungan langsung Tergantung dari komponen yang kita makan Ya kembali lagi tadi, memang betul kalau karbohidrat atau gula itu akan cepat diserat turun, tapi kalau makan-makanan berlambak dia butuh waktu lama di dalam lambung kita Mungkin saking enaknya ya, jadi makan cepat, diantara kita ini pas banget ada makanan-makanan enak disini ya Nah ini contohnya ini durek, ada tangga, ada golna Prof, ini perlu karifikasi, perlu memberikan edukasi kepada masyarakat, kira-kira makanan ini kenapa sih ini bisa membuat gas pada lambung? Ya, jadi pertama saya mesti sampaikan dulu, kalau kita sehat silahkan mengkonsumsi makanan ini, tapi tidak boleh berlebihan Tapi kalau dia kebetulan lagi ada masalah dengan lambungnya, misalnya kembung, begah, cepat, kenyang, ini akan memperburuk keadaan Misalnya ini, kol misalnya, ini kan dia produk gas berlebihan, sama juga seperti nangka, ya kan gitu, ini juga sama Jadi ini adalah produk-produk makanan yang gas ini akan berlebihan, nah di lambung kita ini tadi yang saya bilang, dia sudah banyak gas di lambung Nah makanan ini akan memperburuk gasnya lebih tinggi lagi gitu, nah belum lagi dia nanti akhirnya apa yang terjadi ya Airnya mual dan bisa aja dia muntah gitu Oke, termasuk juga sama tape, sama durian Ya, sama durian, ya selalu sih kalau pasien datang dengan sakit mah, tadi dispepsia itu ya sakit mah ya, bukannya dispepsia itu kembung tadi ya Jadi penyakit dispepsia ini gejalanya bisa satunya kembung Nah kembali lagi tadi, saya biasanya pasien-pasien yang memang datang dengan sakit mah, lagi-lagi kambuh Lalu saya aja, buk, pasti ada tanya dok, boleh makan buah nggak? Saya bilang umumnya boleh makan buah, kecuali tadi duren, nangka sama nanas satu lagi, semua makanan yang bergas juga Nah jadi dok, ini ngebedainnya gimana dok, antara kembung biasa dengan kembung yang memang memicu penyakit serius Ya, jadi sebenarnya kalau saya bilang tadi, kalau kembung yang biasa itu ya mungkin kita dengan tenang segala macam, kemudian kita sendawa atau angin ya, kentut gitu udah enak, lega Tapi kalau kembung yang berbahaya apa? Ya kembungnya makin lama makin berat, sampai nggak bisa aktivitas dan segala macam, bahkan sampai dia muntah-muntah tetap kembung juga Nah itu yang tadi, artinya kita warning nih, berarti kembung yang kita alamin itu bukan kembung yang biasa gitu Nah ini prof, kembung yang biasa, sampai dia muntah-muntah Nah ini prof, kembung yang nggak biasa ini, biasanya apa sih prof yang menyebabkan? Ya, jadi biasanya tadi, oke misalnya dia ada yang kita bilang, ada tadi perlengketan di usus Nah perlengketan di usus ini akan menyebabkan makanan itu, atau sisa makanan itu tidak lancar turun ke bawah Ya proses pencerannya tidak turun ke bawah, karena ada perlengketan, nah ini akhirnya menyebabkan usus kita itu menjadi melebar, akhirnya kembung, nah seperti itu Atau tadi bisa aja proses penyempitan itu ada di usus 12 jari misalnya, seperti itu Atau memang kalau dia sudah berlangsung lama ya, jangan-jangan ada tumor juga yang bikin kembung-kembung terus Kenapa? Karena memang makanan itu ya bisa turun sempurna, akhirnya bertahan di lambung ya timbulnya seperti itu Dan tadi itu bisa juga, tadi gejala orang sakit gula, sakit gula itu salah satunya juga bisa kembung yang kok berulang terus gitu misalnya Nah biasanya saya pasien-pasien yang saya digula, kalau saya bilang suka kembung begah, nggak baik-baik, biasanya gula darahnya ini nggak terkontrol dengan baik gitu Oh, berarti benar-benar harus berhati-hati ya, nggak boleh diremehin Jadi kembung itu kayaknya sederhana, tapi kalau memang ini tadi tidak berkurang dengan obat-obat yang umum atau makinlah makin beras sampai kita muntah Itu artinya harus segera ke rumah sakit untuk dipastikan, apa sih masalahnya gitu loh Jadi ya jangan ngap-dengap remeh kembung itu, kalau misalnya kembung juga memang jangan terlalu panik juga Ya betul, yang penting pada saat kembung ini tidak boleh kita konsumsi, minuman yang bersasoda, ya kol, ya kan sawi, durian itu Ah ya, untung aku lagi nggak kembung, krok gitu, aku boleh makan Oh boleh makan, tadi udah aku ambil ya Silahkan Dokter, terima kasih banyak, sudah berbicara ke rumah sihat sangat luar biasa Pemirsa, jadi hati-hati ya, kalau udah kembung terus berlangsung terus-terusan, nggak hilang-hilang bisa jadi penyakit diabetes, bisa jadi tumor usus, bisa jadi penyakit-penyakit bahaya lainnya Jangan dianggap remeh, langsung periksa ke dokter, ke rumah sakit Terima kasih banyak sudah menyaksikan Ayah Hidup Sehat, jangan lupa untuk saksikan terus Ayah Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One Indonesia, Ayah Hidup Sehat Ayah Hidup Sehat